I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love Corriere dello sport melaporkan bahwa pesan pelatih Simone Inzaghi kepada tim sangat jelas Tidak ada yang dianggap remeh, tidak ada yang harus dibayar Kita perlu menemukan kembali keganasan musim lalu Kita harus lebih pesimis daripada optimis Lebih baik melakukan pelanggaran dan tidak mundur Dengan rotasi yang terbatas Simone Inzaghi ingin memberikan kesempatan untuk menebus dirinya kepada mereka yang gagal pada pertandingan melawan Juventus seperti De Vrij Namun, dibandingkan dengan pertandingan melawan Juve Bissek dan Darmian akan bermain dari menit pertama menggantikan Pavard dan Dumfries pada pertandingan melawan Empoli Corriere dello sport mengabarkan bahwa tidak ada pergantian besar-besaran Dan masih ada ruang bagi Lautaro dan Turam di lini depan Awal musim yang rumit bagi Lautaro yang tertahan pada tiga gol di Liga Dua gol melawan Udinese dan satu gol melawan Roma Pengejaran sang kapten akan dimulai lagi pada pertandingan melawan Empoli nanti Pertandingan melawan Juventus menegaskan bahwa kondisi Lautaro masih genting Dia belum sepenuhnya bersemangat untuk mencoba kembali ke level stratosfer di tahun bintang kedua Pelatih Simone Inzaghi berharap situasinya akan membaik dengan memainkannya Yang akan memungkinkan Lautaro menemukan kontinuitas untuk menyakiti lawan mereka lagi Corriere dello sport melaporkan bahwa usai bermain imbang 4-4 melawan Juventus Pelatih Simone Inzaghi harus mendengarkan sejumlah kritik tidak hanya atas kesalahan timnya Tapi juga pilihan pergantian pemain yang dilakukannya Tapi, sang pelatih menganggap kontroversi mengenai pergantian pemain itu tidak masuk akal Karena pilihannya terbatas akibat cedera Dalam hal ini, Calhanoglu harus melakukan pemanasan melawan Venezia Dan kemudian tampil 100% di dua pertandingan berikutnya Zilienski dikonfirmasi sebagai regista malam ini melawan Empoli dengan Aslani siap dari bangku cadangan Bucanan juga bisa bermain beberapa menit Mengingat diperlukan perubahan di sisi kiri yang ditempati di Marco Yang menghabiskan banyak energi dan tidak bisa digantikan oleh Carlos Augusto Luis Vigo kepada Gazeta Dello Sport mengatakan Saya selalu mengikuti sepak bola Italia dengan penuh kasih sayang dan minat Menurut saya, sepak bola Italia sedang menjalani momen yang luar biasa Dan Inter selalu sangat kuat Ini membuat saya sangat bahagia Nerazzurri selalu ada di hati saya Kekuatan Inter tetap ada dan terlihat oleh semua orang Mereka lah yang mendominasi dalam beberapa tahun terakhir Napoli juga memulai dengan sangat baik musim ini Dan mari kita lihat apa yang bisa dilakukan Milan dan Juventus juga Menurut saya, Inter masih menjadi tim yang harus dikalahkan Saat ini mereka adalah tim yang paling lengkap Saya berharap Inter memenangkan gelar lagi musim ini Tidak bermain di kompetisi Eropa adalah aspek yang tentunya bisa menjadi sangat penting bagi Napoli untuk mencapai akhir Karena pada titik tertentu, rasa lelah akan terasa pada otot para pemain Massimo Ambrosini kepada Dasn berbicara tentang pertandingan Milan vs Napoli dengan mengatakan Dari sudut pandang permainan, Napoli tidak mendominasi secara jauh dan luas Namun dengan kemampuan soliditas pertahanan, mereka membuat perbedaan Napoli berjuang keras untuk mencetak gol dan dalam satu atau lain hal, mereka adalah tim dengan soliditas mental yang tinggi Kemenangan Napoli atas Milan ini adalah sebuah sinyal dalam perburuan Scudetto Pelatih Simone Inzaghi sedang mempertimbangkan untuk mengganti kartu di tengah lapangan untuk pertandingan malam ini melawan Empoli Menurut apa yang dilaporkan oleh Matteo Barzaghi dari Sky Sport Idenya adalah untuk mengusulkan kembali Nicolo Barela sebagai playmaker Dengan Davide Fratesi dan Henrik Mkhitaryan melengkapi lini tengah Hal ini akan menyebabkan Piotr Zelensky berada di bangku cadangan FC Inter News melaporkan bahwa Inter mencatatkan clean sheet dalam tiga pertandingan terakhir melawan Empoli di Liga Dan secara umum mereka tidak kebobolan dalam sembilan pertandingan tandang terakhir melawan Empoli di Seri A Sebuah angka yang sudah mewakili rekor clean sheet melawan satu tim di laga tandang dalam sejarah Seri A